Halo semua, di video sebelumnya membahas Ishak atau Ismail yang dikorbankan. Berdasarkan QS 37 ayat 101 dan 102 nama Ismail dalam kurum yang berarti tafsir. Dari dua tafsir awal At-Tabari dan Al-Qurtubi ditegaskan, tercatat bahwa yang dikorbankan adalah Ishak bukan Ismail tapi bisa berubah tafsir oleh para ahli tafsir selanjutnya. Dalam QS 29 ayat 27 tertulis bahwa yang dijadikan Nabi dan diberikan kitab adalah Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Tidak tertulis keturunan Ismail. Jika dicermati silsilah Nabi yang sesuai di Islam bahwa keturunan, Ismail tidak ada yang diberikan kitab dan dijadikan Nabi sesuai. QS 29 ayat 27 Dan di dalam Quran yang dijadikan Nabi, Nabi adalah Ishak, Yaakub, dan keturunannya. Berdasarkan QS 6 ayat 114 dan 100, 15 bahwa dijelaskan secara terperinci yang diberikan kitab yang tercatat dalam Quran dan tidak ada yang dapat perubah firmannya. Tidak boleh adanya pertentangan dalam Quran dan jika ada pertentangan, Quran bukan dari sisi Allah sesuai QS 482. Gimana wahyu Allah ini bisa berubah dan tidak konsisten bahwa Muhammad Rasulullah bisa diberikan kitab dan menjadi Nabi? Bagaimana menurut Anda? Salam! Selamat menikmati!